Ketua DPRD Ngawi meresak Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi dalam hal ini Bupati Ngawi untuk segera melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran tatap muka. Hal ini seiring dengan terus meluasnya kasus COVID-19 di Kabupaten Ngawi dari klaster sekolah. Kasus COVID-19 di Kabupaten Ngawi terus meningkat. Bahkan sebaran kasus yang berawal dari temuan di SMP Negeri 5 ini terus meluas hingga di SMA Negeri 1 Ngawi. Sejumlah pendidik dan siswa di SMA Negeri 1 Ngawi juga dilakukan tracing karena diketahui terdapat seorang siswa yang merupakan anak dari seorang guru dari SMP Negeri 5 Ngawi yang dinyatakan positif COVID-19. Merebaknya kasus COVID-19 di Ngawi ini menjadi serotan pihak DPRD setempat. Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar mengatakan, Ketua Satgas COVID-19 perlu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka atau PTM secara terus-menerus. Selain itu, dengan adanya penyebaran COVID-19 di Satuan Pendidikan, yakni SMP Negeri 5 Ngawi dan SMA Negeri 1 Ngawi merupakan pekerjaan rumah bersama. Harapannya Ketua Satgas COVID-19 untuk melakukan breakdown dan mengevaluasi dalam penanganan COVID-19 di Ngawi. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang COVID-19, itu kan ada Ketua Satuan Tugasnya. Jadi, di mana dalam hal ini Bapak Wati nanti juga kami sangat berharap itu ada evaluasi terus-menerus. Bagaimana Omikron yang konon katanya sebarangnya jauh lebih cepat, itu kita harus sikap dan tanggal. Beberapa kasus, misalnya di SMP 5, kemudian sudah meluas ke SMA 1. Ya, tentunya ini juga menjadi pekerjaan kita bersama. Yang pada intinya bagaimana nanti Ketua Satuan Tugas itu mem-breakdown, kemudian mengevaluasi ini untuk lebih baiknya di Kabupaten Ngawi. Sebarang itu bisa kita minimalisir, kemudian keselamatan para siswa, tidak hanya siswa, sebenarnya seluruh masyarakat itu juga harus terjaga. Pak, ini apakah masih minimnya berlaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan atau seberapa Pak? Ya, kalau saya hanya bisa menduga saja, beberapa bulan kita sudah longgar gitu ya, kita sudah di level 1. Yang artinya kita hampir setiap rasional kita, setiap berkegiatan kita, itu ada batasan-batasan yang lebih luas. Saya khawatir kalau masyarakat ini, apa namanya, meng-abekan. Walaupun saya yakin, Bati, kemudian beserta jajaran dalam hal ini, Kapolres dan Dandem itu sudah melakukan kerjasama. Beberapa hari yang lalu saya lihat juga ada operasi justisi. Bagaimana itu lebih mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Hidu menduga mulai merebaknya kembali kasus COVID-19 di Ngawi, juga mulai longgarnya kegiatan masyarakat dan Ngawi saat ini berada di level 1. Sehingga sangat dikhawatirkan, masyarakat sendiri sudah mengabaikan protokol kesehatan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.